Pemirsa Wali Kota Makassar Muhammad Ramadan Pomanto telah terpapar COVID-19 yang kedua kalinya. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kota Makassar menyebut kondisi Wali Kota tidak mengkhawatirkan, namun tetap harus melakukan isolasi badiri. Wali Kota Makassar Muhammad Ramadan Pomanto mengumumkan dirinya terpapar COVID-19. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nur Saidah Sirajudin menyampaikan, setelah pengumuman Wali Kota tentang kondisi yang dialami, Dinas Kesehatan Kota Makassar melakukan screening kepada 25 orang yang sering mendatangi kediaman orang nomor satu di Kota Makassar tersebut, dan hasilnya satu orang dinyatakan positif COVID-19. Saat ini, Dhani Pomanto sedang melakukan isolasi mandiri di kediamannya dengan mendapat pemantauan dari tim yang diutus dari rumah sakit daya. Nur Saidah menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan tim Dinas Kesehatan, kondisi Dhani Pomanto saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Nah itu kita tetap memantau kondisi Bapak ya, kita memantau ada tim dari rumah sakit umum daerah daya, kita simpan di sana untuk memantau kondisi. Alhamdulillah kondisi Bapak baik-baik saja ya, untuk dengan saturasi U2-nya terlalu terkontrol di atas 96 terus, jadi di atas 96, rata-rata Bapak 98, 99. Jadi Alhamdulillah dari kondisi Bapak baik-baik saja. Nur Saidah menambahkan, Dhani Pomanto dapat beraktifitas kembali jika sudah melakukan tes pemeriksaan COVID-19 sebanyak dua kali dengan hasil negatif.